Menjelang bulan suci ramadhan, pemisah harga sembako di sejumlah pasar tradisional di kota Sukabumi sejak dua pekan terakhir mengalami kenaikan. Kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditas harga bawang putih. Menjelang bulan ramadhan, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar pelita kota Sukabumi sudah mengalami kenaikan. Besarnya kenaikan bervariasi mulai dari 5.000 rupiah hingga 20.000 rupiah. Dari beberapa kebutuhan pokok seperti daging sapi, daging ayam, dan bawang. Harga bawang putih mengalami kenaikan cukup signifikan. Dari Rp38.000 kini tembus menjadi Rp58.000 per kilogram, bawang merah yang semula dijual Rp40.000 per kilogram menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Daging ayam yang semula Rp35.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Salah seorang pedagang daging ayam mengaku, kenaikan harga ini sudah naik sejak 2 minggu lalu. Ada survei dari Menteri itu 2 mingguan kurang lebih. Kalau konsumen sendiri Pak? Buat konsumen, cuman gak menguluh, cuman kadang-kadang ada yang komplen. Kalau ini kan ayam Rp40.000 sampai Rp40.000 udah gitu ya. Tapi sekarang kan waktu kemarin kan masih turun, Rp30.000, Rp32.000 sekarang kan naik waktu itu jadi agak lumayan gitu. Selain itu hal yang sama terjadi pada komoditas cabai merah, yang semula dijual Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara untuk komoditas daging sapi relatif stabil yang dijual pada kisaran Rp120.000 per kilogramnya. Di prediksi harga kebutuhan pokok akan terus terjadi selama beberapa pekan mendatang. Terutama saat mendekati penetapan bulan Ramadan. Budi Setiawan, Bandung TV Memperingati hari bumi, pemisah walhi dan warga pasang spanduk KBU Sekarat akan menjadi sajian informasi kami selanjutnya. Nantikan informasi selekatnya saat lagi tetap lapu sama kami di sepuluh.